Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya. Kami di Newsline. Iya, pemirsa sejumlah pemuda asal Bandung, Jawa Barat berhasil menorehkan sejarah baru dalam dunia petualangan di Indonesia. Mereka membuat jalur pendakian guna mempermudah para pendaki yang berkunjung ke Trikora agar berhasil mencapai puncak sejati di ketinggian 4.751 MDPL. Perjuangan mereka sekaligus memaknai momentum sumpah pemuda. Para pemuda yang tergabung dalam klub Indonesia Big World Expeditions atau IBEX ini dikomandoi oleh manajer tim Ruslan Budiarto. Dengan komposisi empat orang atlet yaitu Freden Sembiring, Derry Jonathan, Asep Tatang, dan Najib Fadrullah. Para pemuda ini berinisiasi membuat jalur tegak lurus dari kaki tebing hingga ke puncak sejati Trikora. Dalam menjalani misi ini mereka telah mendapatkan restu dari pihak Taman Nasional Lorenz. Jalur lurus langsung menuju puncak ini akan menjadi yang pertama dibentangkan. IBEX merasa terpanggil karena selama ini puncak Trikora belum banyak terekpos ke beberapa pendaki ataupun pemanjat di Indonesia bahkan dunia. Ada beberapa teman kita yang pernah melakukan rintisan jalur di puncak Trikora ini. Dan IBEX akan melengkapi beberapa prestasi teman-teman kita dari Jakarta, dari Bandung, membuat jalur direct ke puncak sejatinya Trikora. Perjalanan menuju kaki tebing memakan waktu selama tiga hari, dimulai dari kawasan Danau Habemah, Wamena, tim melewati Medan Padang Rumput yang berair selama empat jam. Luar biasa banget ya. Cuaca berubah terus. Yang tadi terang matahari, sekarang hujan lagi. Begitu terus, berubah terus. Dalam satu jam bisa langsung seperti itu sebanyak sekitar 4 kali. Jadi luar biasa. Apalagi medannya seperti gambut, akar-akar rumput yang di dalamnya terdapat air. Jadi pada saat kita berjalan, itu membal. Dia empuk sekali dan itu malah membuat kita harus mengeluarkan energi ekstra. Hah, luar biasa. Medan berbukit menjadi tantangan selanjutnya. Jalur di hari kedua ini jaraknya dua kali lipat dari perjalanan hari pertama. Medannya cukup sulit dan cukup berat. Apalagi dengan kita membawa beban kurang lebih per orangnya itu dari 20 sampai 27 kilogram. Yang pikul yang kita bawa. Setelah mendaki beberapa bukit, ya bukit kayaknya. Ini saya sudah berada di Savana. Yang untuk menuju ke Gua Somala, pemandangannya luar biasa. Ini pemandangan yang sangat tidak biasa luar biasa. Saya gak bisa mengomong apa-apa lagi. Hari ketiga, tim bergerak menuju base camp Danau Gantung pada ketinggian sekitar 4.200 mdpl. Jarak menuju camp ini cukup dekat, tapi harus melewati tebingnya cukup tinggi dan juga susah dilewati. Dari sini kita ke headcamp sulah mana? Sulah mana? Ya, headcamp tepat di bawah yang scramling rumput-rumput itu. Oke. Di bawah situ. Terus kita melewati scramling itu. Sepertinya kita harus pasang tali. Safety line. Safety line, ya. Oke. Najib, kamu ngapain di sini? Bagi ini, mau memasang headlight. Buat nanti, nanti-nanti untuk nyambai. Talinya lagi dibawakan ya. Nah, nanti pasang tambatan jika bisa dipakai tali ini. Jadi, dari jalur Goa Somala ke Danau Gantung, ini harus naik tebing. Dan di sini belum ada tali pengaman. Di sini tim Indonesia Big World Expedition memasang tali untuk pengaman bagi para pendaki yang akan melanjutkan perjalanan ke Danau Gantung. Di sini ada deri, deri yang sedang mengeluarkan manual. Jadi, dia akan memasang hanger untuk dipasang tali. Ini masih mau bikin left line dulu nih. Safety line, soalnya ini tancakannya kurang-kurang. Kalau jatuh, langsung jatuh ke bawah dari pasar left line dulu. Oh, itu berapa lama bikin kayak gitu? Bisa nilai kok. Itu kedalamannya berapa? 7 cm. 7 cm ya? Iya. Sudah kuat lah. 7 cm itu. 2-2 ton adalah makanan lain dipakai. Semua di atas. Jadi, kita ini ditinggal ya, Dan? Ditinggal. Kenapa ditinggal? Jadi, kita ini ngebantu buat teman-teman yang lain kalau misalnya mau ngedaki tricor itu jadinya lebih mudah dan safety tentunya. Tepat di kaki tebing ini, tim membuat camp setelah beberapa hari melakukan observasi. Dari sinilah mereka akan melakukan pemanjatan untuk pembuatan jalur direct menuju puncak. Hari ini, target kita itu puncak. Kalau bisa kita ke puncak itu secepat mungkin. Dan tetap memperhatikan safety. Karena kalau kita nggak hari ini muncak, itu ada kemungkinan kita itu besok hujan lagi dan kita itu baru bisa manjat lagi itu mungkin lusa atau tiga hari lagi lah gitu. Jadi, tetap semangat dan ke puncak sebelum jam satu siang. E-Bags Big Ball! Freden sebagai leader memulai mengebor untuk pemasangan hangar pengaman. Hangar ini nantinya akan dipasang tali pengaman yang bisa digunakan pemanjat selanjutnya untuk mendorong logistik. Rencananya, jalur ini direncanakan untuk mempermudah para pendaki yang berkunjung ke Trikora. Agar berhasil mencapai puncak sejati di ketinggian 4.751 mdpl. Karena kebanyakan para pendaki hanya mencapai puncak bayangan melalui jalur Summit Ridge yang sangat jauh. Pembuatan jalur ini tidak mudah. Banyak sekali kendala yang harus dihadapi oleh tim. Benarnya takut juga saat membila itu khawatir gitu. Khawatir si leader ini jatuh tiba-tiba atau terpleset gitu. Karena ya medannya kan basah, licin, terus dingin gitu. Ini tuh karena cuacanya ekstrim jadi nggak kelihatan sama sekali. Terus kadang juga si leader-nya ketutup sama kabut. Jadi ya benar-benar fokus untuk ngulur, ngulur tali sama poolnya tuh lebih dari yang biasa lah gitu. Perjuangan yang gigi dan pantang menyerah dari tim berbuah hasil manis. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi ini. Di kebanggaan itu karena akhirnya jalur ini, pemanjatan ini bisa direalisasikan oleh pemuda-pemuda dari Indonesia. Bukan dari luar negeri, tapi pemuda-pemuda Indonesia. Dari Pegundungan Tengah Papua, Wildan Indrawan, Metro TV.